Pemirsa menjadi mahasiswa menuntut kreativitas dan cara pikir yang berbeda. Selain meningkatkan potensi diri, juga baiknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Jambi yang berhasil meningkatkan nilai jual nanas dengan produk olahan yang berbeda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital. Dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top book. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas JekTV, inspirasi kita. Founder gubuk nenas Rina Martiana memperoleh ide untuk menciptakan produk olahan dari nanas setelah menemukan banyaknya pedagang buah nanas di sekelilingnya. Setelah mengulik lebih dalam, Rina memperoleh fakta bahwa Provinsi Jambi memiliki daerah penghasil nanas terbesar yakni daerah tangkit baru. Hal ini memotivasi Rina dan rekan-rekannya untuk menciptakan produk olahan dari nanas guna meningkatkan nilai jual nanas. Tim gubuk nanas aktif mengikuti berbagai kegiatan kewirausahaan dan berhasil mengukir prestasi di kancah nasional dengan memenangkan penghargaan di beberapa perlombaan. Bahkan mereka memperoleh pendanaan dari Kemendikbud untuk mengembangkan bisnis mereka. Dari buah nanas, mereka mengolah menjadi beberapa produk yang unik, antara lain Nasdrink, olahan minuman rasa nanas, Nasbrow, pronis dengan cita rasa nanas, dan juga Nakres, kukis dari olahan selain nanas. Beberapa produk tersebut kini telah berhasil dipasarkan ke luar Provinsi Jambi, seperti Jakarta, Yogyakarta, bahkan telah sampai ke Ambon dan beberapa provinsi lainnya. Rina berharap dengan produksi olahan dari nanas yang mereka jalankan dapat meningkatkan pendapatan petani nanas di desa Tangkit Baru, sehingga apa yang mereka lakukan dapat berdampak sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Bubuk nanasnya awalnya berjudinya di tahun 2019. Awalnya tuh kami buat minuman namanya Nasdrink, tapi kemarin tuh gak sengaja dibuat bisnis-bisnis. Kami buatnya untuk ikutan lomba, namanya lomba bisnis dan politisya. Itu lombanya di Sulawesi Tenggara. Nah kebetulan di sana kami dapet ini nih, predikat best picker. Nah setelah dari situ, ada ini lagi event dari tunja namanya PMW. Nah itu tuh buat pengajuan modal, nanti setiap mahasiswa yang memiliki ide bisnis nanti dibiayai sama Universitas Jambi. Nah dapetlah pendanaan dari Universitas Jambi, setelah itu baru kita bangun bisnis. Nah setelah itu di tahun 2021 ya, ikut lagi event yang lainnya KBMI, disitulah kami ngebentuk dari awalnya cuman Nasdrink itu jadi gulungan Nas. Jadi produk kami yang hanya satu minuman Nasdrink bertambah jadi ada Nasbrow, terus tuh Nakres, terus tuh Nasdrink, jadi tiga varian. Terima kasih telah menonton!